Oke bro, Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di channel Joyo The Explorer Kalian yang baru nyampe sini, silahkan selamat bergabung Jangan lupa subscribe, silahkan komen like Nah, di video kali ini, aku akan berbagi ke kalian Ini adalah cikal bakal orang-orang memodifikasi Mesin mobil Dan ini sebenarnya orang-orang kreatif di sekitaran saya itu Sudah banyak, sudah ada Dan ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu Bahkan mungkin 5 tahunan yang lalu ini sudah ada Jadi, ini mesin mobil Kemudian ini mesin giling padi ya, pakai diesel Nah, saya akan cerita kalian Mobil itu jelas digerakkan dengan mesin Dan mesinnya itu sendiri ya, itu sudah biasa ya Sudah memang apa adanya Tapi, sebenarnya mobil ini bisa digerakkan dengan mesin apapun Asalkan mesin itu kuat ya Jadi, intinya mobil kendaraan itu kan ada mesin Kemudian mesin itu memutarkan transmisi Transmisi itulah yang akan memutarkan roda-roda Nah, mesin, katakunya di mesin ini Mesin ini, semuanya bisa memutar transmisi Nah, mesin ini bisa ditetel Diganti dengan mesin kendaraan lain Bisa mesin mobil lain Bisa mesin Sepeda motor Bisa mesin potong rumput Tapi, sepertinya yang potong rumput Nggak kuat kayaknya kalau mobilnya Nah, paling tidak mesin sepeda motor Sehingga yang sudah dibuat dari beberapa teman-teman kita itu Mesin sepeda motor Untuk menggerakkan mobil Dan itu sudah berhasil Nah, mesin sepeda motor Bisa motor apa saja Sepeda, supra-fit Onda Apa Tiger Onda CB Apapun Bisa dipasang di situ Nah Yang sangat menyenangkan dari ngopre ini Kalian nanti bisa Kalau kalian punya kendaraan Yang sudah sangat tua Klasik bodinya masih keren Kalian sangat cinta dengan kendaraan itu Tapi sudah nggak bisa gerjalan Padahal kalau kalian mau Servis spare parts sudah nggak ada Karena Sudah nggak diproduksi Mobilnya nggak produksi Mesinnya apalagi Kalian mau memperbaiki itu Sudah sesuatu yang impossible Memperbaiki Maka Kalau kalian Satu-satunya cara Gue nanti Belundung mesinnya Dengan mesin lain Bisa mobil Bisa mobil lain Bisa sepeda motor Nah, di sini Kejauhan Mobil-mobil ini Mobil-mobil kecil Ya, bagi diesel Susah li naruh Nah Sehingga kalian masih bisa Mengendarai Kendaraan tercinta kalian Yang sangat kalian cintai Yang sudah Sangat Klasik Bisa mengendara Bisa di jalan raya Bisa oke Nah Kalian tak kasih tips Ini Model Jikal bakal Ngopreker Nah Ini Tak kasih tau Ini di kampung Saya banyak Ini aja Di tempat Ini aja Ada Jiro Nanti Tujukan ada Empat Kayak ginian Ini ada Empat Kayak ginian Nah Nanti Kalian tak ceritain Ini Pasang Masang Ngebie Oke Kita lihat Ya Kita lihat dari awal Ya Oke bro Jalan Oke Ih Siji Loro Kayak ngarep Telu Papat Empat Di tempat ini aja Nanggontong Kampung Ada Empat Ada Empat Mesin Ya Mesin giling Ya Nah Ini Kalau ini kan Mesin giling ya bro Mesin giling Untung giling padi Ya Untung giling padi Nah kita Cerita Ceritaan segelas Tentang mesin giling ini Ya Mesin giling ini Oke Mesin giling ya Oh Mesin gini Nah Ini Mobil Digerakkan Dengan diesel Diesel inilah Yang menggerakkan Mobil ini sendiri Ya Kemudian Dia juga Menggerakkan Gilingan ini Ini gilingan padi Kemudian Mesin Putaran mesin ini Untuk menggerakkan Gilingan padi Jadi ini Multifungsi Kalau mau untuk Menggerakkan mobil Ada beltnya Ada Talinya itu Dipindah dulu Dipindah Untuk menggerakkan mobil Nanti kalau Ada yang pesen Mau Apa Ngiling padi Baru ini Dilepas Pindah beltnya Ke Sini Ya Nah itu Ini bisa keliling-keliling Kemana-mana Dan ini Rosoh bro Untuk naik Tanjakan-tanjakan Kuat ini Yo banter Tapi kan berat Seberat ini Mau dieselnya Nah ini Saya tak cerita ke kalian Cara masangnya Dan ini nanti Bisa kalian aplikasikan Enggak Cuman mesin Dieselnya Mesin Sepeda motor Bisa kalian pasang disini Kita cek ya Kita cek Lebih Dalam Ini orang kreatif Dengan saya itu Dari dulu Udah ada bro Ini Di kampung saya Ada empat Nah Tak pause ya Oke Silakan Ini ya Ini Ini Ada puli ya Kalian lihat disini Puli Nah ini Harusnya Disini nih Mesin Mobil Kemudian Ini transmisi Tapi Mesin mobilnya Udah gak ada Karena diganti Tadi Diesel tadi ya Oke Coba kita Cek lagi Lebih Lebih Jauh Oke 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 Nah Kalian tonton sih Ben kalian ngerti Sekilas dulu ya Kalian tonton dulu Kalian tonton dulu Nanti Tak jelas Kalian tonton Sekilas dulu Nanti tak jelas Ke 5 Sang ke B Itu Ya Oke 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 Ini nih bro seorang ngegambar silik setolah ya oke iki ah sih posisi pas angin gak bro hop ini iki ya iki mesin diesel nah sementara ini transmisi nah disini ini ada gigi yang harus diputar harus diputar diselinangkini untuk muter ini kan susah toleh apa mau muterkannya itu akhirnya apa dibuatlah ini pipa dari sini sampai depan sana ya nah pipa ini nanti akan menggerakkan mesin ini nah disini mesin diesel ini muter ini muter kemudian disini taruh puli disini ini ya disini ini taruh puli kemudian mesin diesel ini menggerakkan puli ini akhirnya puli ini berputar memutarkan poros ini ya memutarkan pipa ini nah disini juga muter muter disini dipasang puli ya puli pasang puli disini juga puli ya dihubungkan dengan dihubungkan dengan belt dengan sabuk nah kemudian disini ya puli ini dipasang pipa ketemu dengan gigi transmisi disini nah ini di last beniso memutarkan nah ini kalau sudah gigi transmisi muter ya sudah dia akan memutarkan roda rodanya nah ini kopling masih jalan karena apa kok kopling transmisi masih jalan untuk gigi maju 1,2,3,4 mundur dari sini ini masih oke digerakkan dari sopir depan jadi ini cikal bakalnya dan gak ada yang gak ada yang rumit sebenarnya ini ya nah ini ini puli ini transmisi ini saya tidak jelas puli nah ini puli nah ini puli duhur ini puli ini puli ini puli yang untuk untuk menggerakkan untuk menggerakkan koros ini ya nah ini puli punyanya diesel nah terus dihubungkan muter muter ke depan ya bro dan ini tidak rumit nah ini puli ini mesin diesel nah ini akan menggerakkan ke depan iya sayangku ini puli bawah juga puli ini puli ini puli terus menggerakkan transmisi ini nah ini puli ini nah ini pulinya punyanya punyanya diesel jadi ini roda gilanya diesel kebude terus ini ditambahin pasang puli untuk nah ini untuk menggerakkan apa putaran mesin nah ini nanti puli ini digabungkan ke sana untuk menggerakkan gilingan padinya itu sendiri nah ini kan gilingan padi nah kalian kan gak perlu yang ini jadi kalau kalian punya mobil bukaan dipasang mesin diesel ini oh bisa ini mesin dihidupkan kemudian ini berputar ini mesin hidup ini berputar putarannya ini untuk memutarkan puli di bawahnya kemudian ini puli ini berputar ke depan disini juga ada puli pulinya juga disini juga ada puli dia pulinya memutarkan puli yang bawahnya kemudian puli ini juga akan ikut berputar balik kesini memutarkan transmisi disini kemudian transmisi inilah yang ke belakang memutarkan roda roda ini skemanya ini mesin muter kalau ini kenapa kalau tidak pakai pipa gini ya karena kondisi yang mengharuskan muter-muter bulan balik gini tapi kalau kalian mau pakai sepeda motor kan bisa mesin sepeda motor bisa langsung kalian pasang depan sana pasang depan sana mesin sepeda motor kemudian pasang rantai dari mesin itu langsung menggerakkan ini bahkan ini bisa langsung ke transmisi jadi kalian bebas mau masangnya disini kalau ini ini segini tidak mungkin pasang di depan kebak ruang kabini sehingga ini pasang di belakang nah untuk ngakali pasang pipa-pipa mulai balik ini inilah cikal bakalnya jadi kalian nanti bisa memutar mobil kalian dengan mesin sepeda motor dengan mesin motor apapun sehingga kalian pintar-pintar ngawi dudukan kalian taruh dudukannya yang paling enak paling aman nyaman kemudian dari mesin nanti misalkan mesin itu kecil ya cukup di dalam sana kemudian mesin itu bisa menggerakkan transmisi ini asalkan transmisi jalan jalan mobil itu aman jadi ini akan jadi bekal kalian kalau kalian mau ngoprek kreatif silahkan dan seperti ini di kampung saya banyak kecamatan telung puluh ada 30an diji bersliuran jadi kalau ada orang bikin mesin mobil dipasang mesin sepeda motor misura kaget bro biasa di sini pun belum ada orang yang masang sepeda motor pakai masang mobil pakai mesin motor saya belum lihat dari sini barunya ada tapi ide itu bisa dikembangkan bisa kalian aplikasikan dengan modal-modal ide itu bisa kembangkan itulah adventure jadi kalian bisa berkreasi dengan angan-angan liar kalian aplikasikan dan kalian dapat juga manfaatnya jadi ini mesin diesel menggerakkan mobil nanti kalian bisa pakai mesin yang lainnya iya bro asik ora bro silahkan diaplikasikan nanti nanti saya ada kesempatan saya ingin bikin mobil putar mesin sepeda motor asik yang jelas akan sangat irit bahan bakarnya semoga bermanfaat dan selamat salam ngoprek semoga sukses kalian bisa mengaplikasikan di mobil mobil kalian dan ini seperti ini sudah berjalan dan banyak di daerah saya dan ini untuk nanjak-nanjak seperti yang saya revieukan di pas saya nanjak ke arah ketep itu ini kuat ini kuat kendaraan ini mesin diesel ini kuat masalahnya nek nek diesel ini dia pak masih punya idel itu idelnya mesinnya berputar tapi naik sepeda motor kalian pakai sepeda motor idelnya ini puli-puli ini kanten dia tidak bergerak semoga sampai ketemu di ngoprek adventure berikutnya jangan lupa like komen and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh